Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel, di video kali ini saya akan mereview aplikasi ya, atau disini ada saya nih, software aplikasi B-Pro 5 App Edition Map2S Oke, bisa kita lihat disini aplikasinya berapa seperti ini ya Oke, ini kita bawa kameranya dulu, supaya digamut pengoperasian tombol-tombolnya Oke, seperti ini Oke, terus kita download aplikasinya ya, karena kebetulannya, oh sorry, kebetulan di HP Android mati Jadi kita sementara menggunakan iOS dulu ya, kita dulu, kita langsung download aja ke App Store teman-teman Ntar kita cari dulu ya Ntar, App Store-nya mana teman-teman Oke, kita masukin Wi-Fi dulu Ntar ya Sudah Terus, oke Kita pinggir-pinggir dulu aja kan ya Alright, ini dia Kita ke App Store-nya dulu Oke, kita ke kolom searching Oh sorry Searching Ntar sekali ke B-Pro 5 Oke Yang ini Bisa kalian lihat Sama ya Sekali kita download yang ini Kita download Oke, kita lihat disini untuk preview-nya, preview aplikasinya Cuma ada 4 foto preview doang ya, oke lah Oke, udah ada 3 atau 4, oke sudah selesai teman-teman Kita open Allow while using Oke Ini Eh sorry Kita Jangan lupa ke setting dulu Tegar pinggir Sekarang kita hidupkan B-Pro 5-nya Oke Ini Kita langsung ke menu aja Oke Kita cari pengaturan Wi-Fi Oke Oke Ini dia Oke, bisa kita masukin aja teman-teman Ini dia Oke Oke Sebelumnya kerasnya sudah login Sudah masuk ya Jadi gak perlu menggunakan pasport lagi Oke Kita balik ke aplikasinya Sekarang kita connect Dikin apa teman-teman Wifi is disabled Oke Coba kita ke Untuk aplikasinya ya B-Pro Gak ada sih, gak ada masalah ya Oke disini Ini ga usah inggris ini Kenapa ya Oke Kita coba buka Kita pas liat dulu Sudah nyambung Oke Kita buka aplikasinya Kita connect Duh Sorry Aduh Kita Bagian ini ya Kita masukin dulu Kita lupakan dulu kayak teman-teman ya Kita forget disini info Yes Masukin lagi Yes Masukin lagi Join Oke Kita balik ke aplikasinya Ini Kita connect Masih gak bisa juga Aduh Kita cek Aduh 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 Juga Kita matikan dulu Maafin teman-teman kalau agak berisik karena lagi ada yang record juga Mungkin ada kedengaran sedikit kali ya Oke Masuk aja Untuk setting Kita hidupin Oke Masuk aja Untuk setting Oke Sudah hidup ya Lalu 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 dia HP Oke Kita connect Mungkin ini kita Work it dulu ya TV Oke 2.7 key 1080p 720p Oke Oke coba kita ganti modenya Timelapse Ada pilihannya disini Kenapa teman-teman Tuh Tuh Oke Banyak teman-teman ya Ini kita coba dari video dulu Oke ini dia Ini untuk preview albumnya Tuh Oh Sorry teman-teman Lupa dipasang ya Lupa dipasang ya Oke Coba kita pasang dulu Oke Sudah 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 Oh masih di-preview teman-teman harus di-export dulu oke deh kita export ya kita export ke kali ini kalau disetujui semua akses tunggu apakah sudah langsung-langsung di galeri atau belum sudah ya teman-teman Oh ini foto teman-teman sorry ini foto ya ini foto kita coba balik ke sini Oke kita tunggu aja loading ya tunggu selesnya kita nanti orang-orang sharing tunggu aja ya 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 Oke, kita kembali coba ya. Kita coba kita apa-apa seperti ini. Masih nyamuk sih temen-temen. Kita ponek. Kita ponek pulang ya. Oke, sudah mau. Coba kita record. Oke, coba kita stop ya. Kita coba lihat album. Oh ada video temen-temen. Video. Oh kalau untuk video bisa di preview. Mungkin loading. Kita tunggu aja. Oke. Kita coba videonya gak bisa langsung di. Gak bisa langsung di preview di aplikasi. Jadi harus di download dulu. Untuk di export. Oke, kita tungguin aja. Supaya bisa kita review. Videonya. Lumayan lama ya untuk export ya. Mungkin kan resolusinya besar juga. di sebuah 1080p 60fps. Jadi kita sabar aja. Kita tunggu untuk waktu exportnya. Cuman udah setengah ya. Kita tunggu setengah lagi. Tapi bisa dibilang lama sih untuk exportnya. Untuk waktu. Lalu menit tadi ya. 15 detik. 15 detik tuh bisa terbilang lama ya. Untuk waktu exportnya. Gak apa-apa. Kita tunggu aja. Supaya kita bisa nge-review videonya langsung. Di handphone numen. Ini ada sekitar 3 menitan ya. Untuk export video. 15 detik. Udah di download. Jadi kita pegang alirin. Sorry. Gini dia. Oke, kita coba previewnya. Miring ya. Ini untuk 60fps-nya ya. Bisa dibilang stabil. Ayo kita gini suaranya. Oke. Suara saya tadi bisa dibilang. Lumayan mendem ya. Kayak. Kayak teredam gitu. Sure. Oke. Kita suruh connect ulang. Oke. Kita ke album. Coba kita foto video. Eh apa. Kita hapus ya. Kita edit. Kita pilih. Kita hapus. Coba. Oke. Lalu suksesful. Tadi itu yang 1060fps ya. Kita coba yang FS3 aja. 720p 50fps. Oke. Kita coba seperti ini. Cek. Cek 123. Oke. Oke. 20 detik gimana. Coba kita export. Lagi. Tapi ini dengan resolusi yang lebih rendah. Tapi fps-nya lebih tinggi daripada tadi. Tapi sih masih penasaran sama ini temen-temen. Kenapa dia tidak bisa di preview langsung di aplikasinya ya. Gak apa-apa. Kita download aja. Oke. Confirm. Kita tunggu. Pertama menit. Eks dimana sih. Oke. Tiga menit temen-temen. Sama ya. Berarti sih lebih tinggi. Sebelumnya. Bisa di belakang. Smart kamar. Mungkin ini kan turun ya ke 720. Mungkin yang bikin waktunya sama itu. Karena fps-nya lebih tinggi daripada. Yang tadi ya. Tadi kan. 1080p Vs. Sedangkan ini tuh 720p Vs. 90p Vs temen-temen. Jauh 30p Vs. Lebih. Banyak. Daripada. Ehm. Setengah yang sebelumnya. Kita tunggu tuh. Sebentar 2 menitan ya. Gak beda jauh. Oke. Sudah selesai. Oke. Ini. Kita balik aja langsung ya. Bentar resolusinya. Kita coba yang 4 key. Kita coba yang 4 key. Kita coba yang 4 key. 15 detik aja. Oke. 20 detik aja ya temen. Oke. 20 detik aja temen. Oke, kita save Karena dia tidak support Untuk playback yang Donut Ini sebenarnya lebih lama ya Kita sama aja 3 detik banget Kok lebih cepat ya? Atau karena pengaruh rendering itu dalam FPS Oke, sudah sukses Tulis bunga dari Let's listen forky Oke, seperti itu Oke, kita suruh naik ulang Karena kita meninggalkan aplikasinya Jadi kita suruh kalau naik ulang Oke, seperti ini Sekarang kita coba Temos videonya Kita pakai 10x10 aja Standar Dan 31 detik Oke, kita stop sama-sama tadi ya secara kita save gue ini lebih cepet kita lewat timelapse kali ya oke ini dia sekarang kita maik pulang oke kita coba yang lain sudah slow motion kita coba aja oke diketerinan mana alright nah ini dia sih oke selamat menikmati 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 sedih ya barusan ya saya lakukan cukup gampang kalau ngasih penuhnya dia masih dari luar ya saya nggak tahu kok ngasih dari aplikasinya nanti kita downloadnya seperti biasa ya kita mengungkut lagi jadi coba kita hapus satu aja main-main juga ya terus lain YouTube juga di settingannya disini ada settingan format ya lulusan stikart storage terus kameranya belakang oke kita setting oke oke disini ada format ya ingat ya teman-teman foto ada berapa? foto ada tiga dan untuk video ada empat oke teman-teman ini kita coba setting dan kita coba format sure oke format sure oke oke akan mereview atau bisa dibilang unboxing plus review headset gaming dari Rexus yaitu Rexus HX25 Thunder Fox Stream ya teman-teman seperti ini untuk bagian unboxnya oke ini bagian depannya teman-teman Rexus made for everyone oke disini juga terlihat nih yaitu more info about Rexus visit our official website here www.rexus.id HX25 50 meter untuk drivernya jadi untuk lebar driver speaker yang ada di headset ini itu 50mm teman-teman jadi bisa dibilang headset ini itu apa ya memasukkan telinga kalian ke dalam headset teman-teman jadi teman-teman telinganya gak ada yang keluar-keluar jadi telinganya teman-teman semua udah dijepit dengan ininya ya dengan earcup nya headsetnya karena diameternya ya itu tadi 50 meter cukup besar teman-teman nanti kita lihat bareng-bareng bersama ya bareng ya oke terus lanjutnya disini kita juga dapat adapter converter jadi teman-teman jadi karena kalau gak pakai adapter itu dia hanya colokan satu gitu aja jika-jika milimeter jadi bisa dibilang headset ini tuh universal teman-teman bisa ke handphone bisa ke PS juga bisa ke PS4 ya terus bisa ke komputer bisa ke apa ya mungkin Nintendo juga bisa karena jacknya cuma satu gitu kan dan kalau misalkan ke komputer kan menggunakan mic juga jadi kalau menggunakan mic lebih pasnya kita pakai dua converter ya converter yang kedua jack tadi jack untuk audio dan juga jack untuk mikrofon seperti itu oke bagian bawah disini ada tipenya Thunderfork stream ke samping oke kita lihat nih Rexus matte for everyone oke kita lihat bagian bawah disini ada oke untuk mikrofon ini detachable teman-teman jadi bisa dicabut pasang ya dicabut pasang untuk untuk ininya untuk jack jack audionya ini sudah universal yaitu dengan ukuran 3,5mm gak lupa tadi yang ada di depannya free audio converter dan juga 50mm driver teman-teman oke seperti itu ke bagian samping oke gambarnya gini aja kita lanjut ke bagian belakang oke teman-teman disini untuk spesifikasinya ada di bagian belakang boxnya ya oke kita lihat untuk spesifikasi yang pertama itu ada speakernya berdiameter 50mm ini jelasannya depan tadi ya oke terus untuk sensifitasnya itu di 116dB kurang lebih sampai ke 2dB teman-teman terus untuk impedensinya ini di 32 ohm sampai 3 ohm seperti itu untuk rentan frekuensinya dari 20hz sampai 20.000hz untuk direktifitasnya ini adalah omnidireksional untuk bagian microphonenya terus untuk daya rata-ratanya ini dia hanya menggunakan 150mw teman-teman mili ya kecil terus disini untuk ukuran kabelnya ukuran kabelnya itu adalah ini ya diameter itu 0,3 mili dan terus untuk bagian sorry terus untuk panjang dari kabelnya itu adalah 2,2 meter teman-teman sepanjang itu ya oke terus untuk microphone ini minus 42db sampai 3db terus untuk konektornya ini dia sudah stereo 3,5mm jack audio ya teman-teman sama dengan converternya juga 3,5mm jadi universal oke ini untuk modelnya rxix25 oke disini ini untuk aircupnya immersive in-game audio jadi bener-bener ketutup ya kuping kalian di headset ini oke terus ini ada metal holder comfortable fit design oke seperti itu terus disini ada easy mic and volume button control operasi oke untuk pengoperasian microphone mute-unmute-nya juga sudah ada di bagian tata kabel ya teman-teman terus juga ada volume button-nya juga ada disini seperti itu cara detachable microphone oke support di mac Windows 10 disini ada akun sosial medianya rexus-nya itu disini untuk facebook dan ig itu adalah rexus id untuk twitternya ada rexus underscore id oke untuk telegram dan facebook itu bisa teman-teman searching aja rexus indonesia teman-teman oke untuk produk ini diimpor dari PT Mitragobla media pertama Jakarta oke untuk agar pembuatan itu ini ada di China teman-teman oke sudah kalau mungkin teman-teman ada kritikan atau saran ke rexus bisa langsung ke website-nya aja ya di www.rexus.id teman-teman oke kita buka untuk bukanya begini sebelumnya saya sudah pernah beli karena ingin nambah satu lagi karena kebutuhan ya buat editor jadi saya beli satu lagi karena lagi pula barangnya juga worth it dan bagus oke sudah kebalik seperti ini bukanya disini oke dan dibuka gini dia teman-teman oke untuk packagingnya meskipun menggunakan kardus indomie tapi mewah teman-teman untuk ukuran headset packagingnya seperti ini bisa dibilang mantep oke ini dia untuk microphone detachable nya nanti kita coba ya ini dia ini juga sudah apa ya kayak elastik atau apa bilang gak pernah fleksibel seperti itu dia seperti ini oke ya jelas disini ada ininya nih mal converter nya ya ini dari ke jack audio dan juga jack microphone kemudian seperti ini seperti ini sekarang kita keluarin ini ini ada manual book ada garansi oke koordinin dulu ini dia untuk headsetnya lupa terus simulasi masukin lagi ini dia ini dia ini ada volume button nya terus ada volume apa namanya microphone mute unmute seperti ini disini 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 untuk setel juga teman-teman untuk bagian ceknya dia sudah gold plate dia sudah bukan kaleng-kaleng aja ya itu bukan yang biasa yang warna silver dan ini untuk microphone juga gold plate teman-teman wih gokilnya resus untuk harga 280 ini worth it banget teman-teman saya berani jamin ini worth it untuk produknya oke ini dia sama gold plate juga dan ini juga gold plate teman-teman tuh ya oke ini dia untuk headsetnya yang berdiameter 50mm seperti ini oke disini itu dia tidak menggunakan busa untuk air cup nya jadi dia bukan busa atau foam jadi dia itu menggunakan liter tipis gitu teman-teman kulit tipis ya emang minusnya ada teman-teman jadi kalau minusnya pakai kulit tipis seperti ini itu biasanya cepat pegel untuk bagian area kuping selain cepat pegel juga cepat keringatan jadi teman-teman harus jangan terlalu di pakai terus menerus ya jangan terlalu benar-benar lama untuk di bagian kepala takutnya karena berkeringat jadi bau di dalam teman-teman seperti itu oke disini ada kabelnya ini yang keluar nih ini L left artinya di kiri ini kiri ya teman-teman dan mirai kanan seperti itu seperti ini atau headsetnya oke disini untuk detail sebelahnya ya teman-teman kita masukin oke jelas terus disini ada gini dia mikrofonnya ya jadi pastikan ini mikrofonnya di depan mulut kalian teman-teman seperti ini jangan sampai ini yang di belakang eh belakang gitu balik ya disuruhnya tidak akan jelas teman-teman jadi pastikan ini di depan mulut kalian seperti ini oke seperti itu teman-teman oke yang ini kita juga mau lihat ini ya teman-teman untuk kartu garansinya ini ada nomor serinya garansinya ini berapa bulan oh satu tahun satu tahun semenjak tanggal pembelian teman-teman oke ini resmi ya karena produknya juga udah resmi Indonesia oke oke disini ada scan untuk install aplikasi mobile rexios oh boleh tuh teman-teman bisa teman-teman coba oke disini ada manual booknya oke spesifikasinya oh sama sama yang ada dibelakang tadi ya untuk isi kemasannya itu ada gaming headset dan paduan singkat penggunaan ini dia manual book ya pendoan singkat penggunaan terus disini ada fungsi tombol fungsi tombol yang tadi ini yaitu dia untuk volume naik volume turun terus saklar microphone ini dia microphone mute unmute dan juga microphone dapat dilepas untuk fungsi-fungsinya terus ini juga bisa dapat digunakan untuk ps4 keyboard xbox, notebook, pc, dan lain sebagainya yang menggunakan audio output jack 300mm teman-teman seperti itu cenderh perhatiannya apa nih oke di currency rexios juga ada lagi nih kode pindahin untuk download ini ya teman-teman ya rexios mobile mungkin ini hanya support untuk di android ya untuk di ios belum ada seperti itu oke kita masukin lagi jadi saya sebelum kasih ke editor alangkah baiknya kita buat videonya dulu teman-teman baru deh sekarang kita kasih kita masukin lagi teman-teman oke kita masukin oke kita masukin lagi ya tadi ya terus rapi supaya bisa kelihatan baru teman-teman ini tuh disini ya kita kita masukin dulu ini dia masukin sekarang kita masukin aman ya teman-teman oke kita tutup Oke, jadi seperti itu ya untuk review dari headset Lexus X25 Thunder Fox Stream ini, seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke barangan selanjutnya, yaitu ada mikrofon universal kardioid. Oke, teman-teman, untuk... Lalu, teman-teman, kita lanjut ke barangan selanjutnya, yaitu ada universal kardioid mikrofon dari merek Boya, yaitu BYMM1. Dia ini mikrofon yang universal ya. Mikrofon universal bisa digunakan untuk di smartphone, tablet, terus juga desktop ya atau laptop, dan juga bisa ke DCLR dan juga handycam yang kamera khusus untuk video ya. Terus lanjutnya di sini, di bagian pojokan alat sini, ada secret code. Secret code-nya ini untuk mengecek keoriginalitasan dari produk ini. Jadi, wow, teman-teman kurang yakin dengan kualitas... Kualitas ini ya, kualitas keoriginalnya, teman-teman bisa langsung ke website-nya aja, yaitu di www.boyastripmic.com. Dan teman-teman langsung aja cek secret code-nya dan masukin ke website. Apakah produk ini terverifikasi atau tidak, itu nanti akan terjawab di websitenya, teman-teman. Oke, kita lihat bagian sampingnya. Ada ini lagi ya modelnya ya, BYMM1 universal hybrid microphone dan atas kosong bagian samping ada juga nih. Sama ya, BYMM1 dan bagian belakang ini ada fitur dan juga spesifikasi, teman-teman. Seperti ini. Ini dia. Fitur dan juga spesifikasinya, kita mungkin dari bagian atas dulu ya, yaitu fiturnya. Fitur yang pertama ini dia sudah compatible dengan smartphone, tablet, DSLR kamera, consumer camera recorder, audio recorder, dan masih banyak lainnya lagi. Yang sebagian ini tadi sudah saya coba juga ya, di depan. Cuman ini mungkin lebih lengkap ya. Dengan bahasa Inggris, untuk fitur yang kedua ini dia berbentuk compact dan juga ringan untuk seukuran traditional mic. Karena microphone ini juga bisa dibilang microphone portable ya, yang mudah dibawa kemana-mana. Dan juga ringan, kecil untuk yang compact, seperti itu. Dan untuk fitur yang ketiga ini dia menggunakan bahan metal. Jadi sudah dipastikan untuk kualitasnya itu kokoh dan tidak mungkin yang abal-abal ya, atau yang kaleng-kaleng yang mikrofon-mikrofon biasa. Tuh, enggak, teman-teman. Jadi mikrofon ini sudah berbahan metal dan itu sudah dipastikan bahannya itu kokoh. Oke, dan untuk fitur yang keempat ini dia tidak menggunakan baterai. Jadi teman-teman tinggal plug-in play aja. Dan untuk fitur yang kelima, dia ini sudah mendapatkan professional fury windshield. Jadi teman-teman, enggak usah bingung-bingung lagi untuk merendam noise. Karena kita sudah langsung dikasih, ini dia. Yang bulu-bulu ini namanya professional fury windshield. Kita sudah dikasih langsung nih. Keren. Oke, kita lanjut untuk ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya ini dia perlfeternya kardioid. Terus frekuensi responnya ini 35-18kHz di kurang lebih minus 3dB. Dan untuk sensifitasnya ini di minus 42dB, kurang lebih 1dB per 0dB. Yang sama dengan itu 1V per PA di 1kHz. Dan untuk signal to noise ratio ini 76dB SPL. Dan untuk jacknya ini dia sudah universal ya. Karena mikrofon universal, jadi dia menggunakan jacknya itu 3,5mm dengan jack konektor TRS dan TRS. Seperti itu. Terima kasih telah menonton! 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 1mm dan untuk berat bersihnya itu di 86 gram jadi hanya mikrofonnya saja mikrofonnya saja itu berat 86 gram boleh ditambah dengan aksesoris lainnya saya kurang tahu seperti itu, ya mungkin-mungkin ditambah-tambah bisa 100 graman cuman gak mungkin berat ya teman-teman karena namanya juga portable microphone universal juga jadi gak mungkin yang berat itu gimana-gimana, dan untuk produk ini itu dia dibuat di China yang bernalat pastikan nama pabrikannya itu adalah Senzen Gias Photo Industrial Ltd seperti itu, dan untuk website yang tadi saya jelaskan di depan ya yaitu www.boyastripmic.com atau bisa di www.gias.com harus teman-teman cek aja dan sekarang kita buka ini dia kita dapet pouch yang diisikan dengan microphone dan aksesoris yang didapatkan kita juga dapet instruksi manual atau manual book bisa dibilang ini bisa kita buka kita keluarin dulu ini ada holder ada kabelnya ada juga ini dia dan gak lupa mikrofonnya ini kita taruh jadi tatakan aja seperti ini dan ini untuk instruksi manualnya seperti ini bahasa inggris ini ada fiturnya juga sama yang tulisan di belakang box tadi disini spesifikasinya juga sama sama yang ada di belakang box terus disini ada watch include udah kita jelasin ordernya kita skip aja apa lagi nih kita jack untuk oke konektornya oke disini juga ada frekuensi responnya ini ada diagramnya diagram frekuensi responnya seperti ini ini dari minus 20 decibel nih sampai berapa nih sampai 0 decibel ya titiknya terus disini juga ada frekuensi penginputan suaranya ada troubleshooting ya buat problem-problem masalahnya ya seperti itu jadi untuk troubleshootingnya ini untuk temen-temen yang ada problem-problemnya ya bisa langsung ada solusinya disini permasalahannya apa dan juga untuk membenarinya seperti apa itu ada disini nih di kolom troubleshooting ya temen-temen jadi seperti itu untuk ini ya masalah-masalah troubleshooting ya problem-problemnya kita lihat oke sisanya sudah bahasa Cina ya temen-temen ini tuh Cina oke ini kita taruh lagi ini dia untuk yang kita dapatkan ya dari pembelian Boya BFM1 Universal Cardioid Mikrofon oke buat temen-temen juga yang belum tau kardioid mikrofon itu seperti apa jadi kardioid mikrofon itu merekam dari 3 sisi yang berbeda temen-temen kayak seperti ini nih dia merekam dari sisi kanan kiri dan juga depan jadi hanya merekam di area sini aja jadi gak ada merekam suara dari area belakang jadi misalkan ada videographer atau yang megangin ya yang nge-direct misalkan yang direct ngomong itu suaranya tidak terlalu kedengaran seperti yang ada di depan mikrofonnya seperti itu karena dia hanya merekod dari bagian sisi kiri kanan dan juga depan seperti itu temen-temen oke untuk disini ini Fiori Windshieldnya ya ini bulu dia bahannya bulu-bulu seperti apa ya bulu-bulu kasar dan ini juga di dalamnya ada foamnya temen-temen jadi bener-bener cukup bagus untuk meredam noise dari segi mikrofon sekecil ini ya ini juga bahannya kokoh metal yang sudah kita sebut di depan tadi ini seperti ini ya oke dan ini untuk kabelnya kabel ini kabel jenis quillet kabel ya seperti ini oke dan ini juga kabel konektor jadi gak asal coloknya temen-temen misalkan temen-temen colok yang lurusnya ini ke mikrofon itu hasilnya akan berbeda temen-temen dia tidak akan merekod suara audionya temen-temen jadi temen-temen yang untuk dicolok ke mikrofon ini ini adalah yang bangkok ya temen-temen ya seperti letter L ini oke seperti itu dan ini yang ke device jangan sampai terbalik bila terbalik tidak akan terikot untuk suaranya temen-temen seperti itu oke mungkin sekarang kita ini ada holder disini gak ada derat buat ke tripod mungkin ya atau ke monopod dan gurila pod mungkin karena ini derat juga sudah universal sudah got plate ini sudah dipaksikan ini anti karat temen-temen oke kita masukin ke holder aja ya token majuin dan kita masukin fury windshield nya dimasukin ke fury windshield untuk meredam noise nya seperti itu dan ini kita tinggal colok dan bisa kita taruh di holder ya di holder smartphone seperti ini ini ya saya ada contoh saya dimasukin disini ya temen-temen udah mounting nya seperti itu kita masukin dan kita pencernin sudah oke jadi seperti ini tinggal temen-temen tambahin device nya smartphone nya seperti ini yang temen-temen taruh ya udah tinggal colok ke jack audio nya dan oke seperti itu nah untuk device nya juga temen-temen harus support device dengan jack audio untuk mikrofon kalau misalkan jack nya jack device temen-temen belum support dengan jack audio mikrofon dia tidak akan bisa merecord suaranya menggunakan mic universal ini karena ini merupakan directional mic ya temen-temen jadi dia eksternal tidak ikut di internal seperti itu oke selain itu kita dapet pouch nya jadi pouch nya ini buat ini ya temen-temen buat nyimpen dari mikrofon ini sendiri oke karena dia juga berbasis portable jadi bisa dicopot pasang seperti ini oke dan untuk masukin yaitu adalah yang pertama fury wind shield nya temen-temen fury wind shield nya terus ini mikrofon nya bertindak lupa holdernya dimiringin dan juga kabel kabel nya atau bisa dibilang kabel konektor nya dan tinggal di oke seperti itu dan ya sudah seperti ini tinggal temen-temen bawa aja ya buat traveling atau temen-temen mau ngevlog di outdoor dimana gitu tinggal bawa dengan bersama posisnya posisnya ini berbahan kulit tetapi ini kulitnya kulit sintetis bukan kulit asli cuman ya lumayan ada embosan nya juga disini embosan boya dan logonya mungkin seperti itu aja untuk video kita kali ini buat temen-temen yang nonton sampai habis jangan lupa tombol like dan subscribe thanks for watching and see you terima kasih Terima kasih.